Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya berjumpa lagi dengan Asyahra Media, channel yang selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi kejutan akhir tahun terbaru. Bantuan sebesar 1,2 juta rupiah per penerima, cair November-Desember 2022. Dan berikut cara mendaftar bantuan tersebut. Bagaimana informasinya? Silahkan ikuti videonya sampai selesai tanpa diskip-skip, supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi di dalam video ini. Dan tinggalkan jejak dengan cara like dan komen di video-video kami, supaya kalian berkesempatan mendapatkan rejeki tambahan giveaway total ratusan ribu rupiah setiap bulannya dari channel ini. Kemudian bagi teman-teman yang baru mengenal channel ini, jangan lupa subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya, supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah, seperti PKH, PPNT, BLT, dan juga Prakerja, supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan teman-teman sosial semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Baik teman-teman sosial semuanya, tanpa terasa kita sudah ada di bulan-bulan terakhir tahun 2022. Dan seperti kita ketahui bersama, sebelumnya pemerintah telah menyalurkan berbagai macam bantuan. Mulai dari bantuan-bantuan reguler, seperti bantuan PKH dan PPNT, hingga bantuan-bantuan tambahan lainnya, seperti bantuan program Indonesia Pintar, Kemudian BLT Minyak Goreng, selanjutnya ada bantuan program Kartu Prakerja, selanjutnya ada BLT Dana Desa, selanjutnya ada BSU BLT BBJS Ketenaga Kerajaan, kemudian yang terakhir ada BLT BBM. Jadi teman-teman sosial semuanya, bantuan-bantuan tersebut, tujuannya adalah untuk membantu masyarakat, khususnya yang terdampak oleh pandemi COVID-19, serta inflasi akibat kenaikan harga BBM bersubsidi. Walaupun pemerintah juga sudah menggulirkan bantuan pengalihan subsidi BBM, di mana bantuan tersebut ditujukan kepada 20,65 juta penerima. Dengan nilai bantuan adalah Rp150.000 per bulan, dan akan disalurkan dalam 4 bulan. Dan dicairkan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama sebesar Rp300.000, cair antara bulan September dan Oktober. Dan untuk tahap kedua akan dicairkan sebesar Rp300.000 di bulan November dan Desember 2022. Di mana untuk pencairannya melalui kantor pos. Tentunya dengan 2 metode. Yang pertama, langsung mengambil di kantor pos. Yang tentunya sebelumnya mendapatkan undangan dari kantor pos untuk mencairkan bantuan BLT BBM tersebut. Kemudian yang kedua, dicairkan melalui pusat komunitas, seperti di RT, RW, ataupun di Kelurahan. Sedangkan untuk KPM yang sakit, atau lansia, serta disabilitas berat, maka bantuannya akan diantar langsung oleh petugas dari kantor pos. Baik, teman-teman, sesuatu semuanya, kita kembali ke informasi inti kita pada kali ini, yaitu kejutan di akhir tahun. Terbaru, bantuan sebesar Rp1,2 juta per penerima, cair November dan Desember. Begini cara daftarnya. Baik, teman-teman, sesuatu semuanya, setelah kita tadi membahas salah satunya, untuk bantuan pengalihan subsidi BBM, yaitu BLT-BBM. Berita gembiranya, di akhir tahun 2022 ini, untuk BLT akan diperluas untuk jangkauan penerima manfaat program tersebut. Dan sesuai yang disampaikan oleh pusat, bahwa program ini akan diberikan bantuan hingga Rp1,2 juta per penerima. Dan bantuan ini, selain menyasar kepada para pelaku UMKM, juga menyasar kepada para pengemudi ojek online, atau ojol, yang terlimbas kenaikan harga BBM bersubsidi. Kemudian selain pengemudi ojek online, nelayan juga turut menjadi sasaran penerima bantuan sosial berupa BLT-UMKM, yang akan cair mulai November hingga Desember 2022 mendatang. Dan untuk program ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK, dengan nomor 134 garis miring 2022 tentang belanja wajib dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022. Diatur bahwa yang akan mendapat suntikan dana ini tak hanya para pelaku UMKM, tetapi juga menyasar kepada para pengemudi ojek online hingga para nelayan akan mendapatkan bantuan sosial tersebut. Balit itu juga mengatur total dana yang dianggarkan, yakni sebesar 2% dari dana transfer umum, atau sebesar 2,17 triliun rupiah. Jadi nantinya para penerima manfaat akan mendapatkan suntikan dana bantuan sosial sebesar 1,2 juta rupiah. Dana ini bisa diperoleh sejak awal bulan November hingga Desember 2022. Dan tentu saja harapan pemerintah BLT UMKM ini dapat menekan risiko kenaikan laju inflasi. Dan teman-teman sosial semuanya, berikut kita akan simak syarat untuk mendaftar BLT UMKM 2022. Yang pertama tentunya adalah warga negara Indonesia atau WNI. Kemudian yang kedua, memiliki EKTP. Kemudian yang ketiga, pelaku usaha mikro yang dibuktikan melalui surat usulan salon penerima oleh Badan Produktif Usaha Mikro atau BPUM dari pengusul BPUM peserta. Kemudian yang ketiga, bukan merupakan aparatur negara seperti PNS, anggota Polri atau TNI, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD. Jadi jika teman-teman sosial semuanya, bila kalian merasa telah memenuhi persyaratan yang saya sebutkan tadi, ada baiknya segera mendaftar dan meminta rekomendasi dari pihak Dinas Kooperasi dan UMKM daerah tempat tinggal kalian. Yaitu dengan cara melampirkan sejumlah dokumen-dokumen seperti berikut ini. Yang pertama adalah KTP yang meliputi nomor Induk Kependudukan atau NIC. Kemudian yang kedua, Kartu Keluarga atau KK yang meliputi nomor Kartu Keluarga. Yang ketiga, melengkapi identitas diri. Yang keempat, alamat tempat tinggal sesuai dengan KTP. Yang kelima, melampirkan identitas bidang usaha. Dan yang keenam, melampirkan nomor telepon yang aktif. Dan selanjutnya, untuk para pendaftar akan diverifikasi dan juga validasi. Dan bagi yang lolos, akan mendapatkan bantuan BLT BPUM sebesar 1,2 juta rupiah. Baik, teman-teman sosial semuanya, itulah tadi kejutan di akhir tahun 2022. Dan untuk informasi lebih lanjut, akan kami siarkan tentunya hanya lewat channel ini. Baik, teman-teman sosial semuanya, akhirnya cukup sekian untuk informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.